Pak Ustadz, apabila seorang ayah yang mu'alab, kemudian dia kembali ke agamanya yang lama, ini bahasanya terlalu berbelit-belit, kenapa ya kali? Murta! Ketika anak gadisnya nikah, dia bersikeras ikan, ingin menikahkannya langsung, bilang sama dia, kau bodat, semestinya kau dihukum, kau mestinya tak ada lagi di atas dunia ini, karena yang halal dikutuhkan, yang pertama an-nafsu bin nafsi, pembunuh, pembunuh halal darahnya ditumpahkan, yang kedua asaibu zani, orang sudah bebini bezina, itu halal dibunuh, yang ketiga adalah murtad, kau ini sebetulnya mestinya dihukum mati, ini kau pula mau menikahkan anak kau, bertahan pula dia mau menikahkan anak dia, habis keras, dia mau menikahkan anaknya, habis keras, ingin menikahkan langsung, dia mengucapkan syahadat kembali, apakah pernikahan anak gadisnya sahabah ustaz, ini sekarang banyak orang memainkan-mainkan syahadat, saya sudah islam, kalau sahadat itu cukup islam, banyaklah biu bisa islam, pintar lagi biu bersahadat, jadi sahadat ini bukan, tidak ada konsekuensinya, kalau sudah bersahadat, wajib sholat, kalau sudah bersahadat, wajib puasa, kalau sudah bersahadat, wajib zakat, kalau sudah bersahadat, wajib haji kalau mahu, maka bapak yang murtad, memainkan agama, asminya kalian dihukum panco, dihukum mati kalian, kok berani kalian lagi datang, mau memainkan agama ini dua kali, dulu umatnya kalian mainkan, sekarang anaknya pula kalian mainkan, diam kalian umat islam, maka walinya adalah, kalau tak ada abangnya, maka walinya adalah waliha, kalau ada abangnya laki-laki, sholat, bisa, kalau ada adiknya laki-laki, bisa, tak ada abangnya laki-laki, tak ada laki-laki, dia anak sumat tawayang, walinya waliha, mana dalilnya? fassulfanu waliun manla waliya laha, maka hakim, jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali, jelas? yang kalian nikahkan, jangan ditanya orang, kau kemarin nikahnya siapa walinya? walinya setan, bagaimana memilih pemimpin yang baik dalam islam, jika dia terpilih menjadi pemimpin, dia bertindak dengan tindak yang tidak benar, apakah saya ikut berdosa, karena sudah memilihnya, dan jika saya takut memilih, hingga saya golput, bagaimana hukumnya? jangan sampai golput, kenapa? karena pezina memilih, perampok memilih, yang sakau memilih, LGBT memilih, kalau sampai orang sholat, sholat, tak memilih, jangan heran nanti yang duduk di dewan, perampok, pelakor, LGBT, penjahat, bersidanglah penjahat, untuk membahas uang masjid kita, wahai bencong-bencong, karena kebetulan bencong yang cucu, naiklah, ketua sidang, ketua sidang paripurna, penyokong LGBT, bagaimana, kalau kita salurkan APBD, APBN, untuk masjid ngaji, kami gak setuju, kenapa kalian gak setuju? karena orang itu di masjid, ceramah ngejek-ngejek kita, masjid jangan kasih, maka duduklah penjahat, gara-gara orang baik, tidak memilih, tidak memilih, jangan sampai tak meilih, pagi tanggal 14, sholat subuh berjamaah, adakan pengajian, jangan pulang ke rumah, habis pengajian itu, di masjid, kenapa? karena kalau pulang ke rumah, itu setan-setan, sudah siap membawa amplop, beda tanggal 14 itu, maka di masjid, pengajian, sarapan, zikir, sampai jam 8 pagi, jam 8, langsung ke TPS, coblos, ambil paku, kalau tak ada paku situ, bawa paku dari rumah, nah, cucukkan langsung, cari, 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 orangnya, itu tadi yang berdiri-berdiri itu, cucukkan, ush, tapi Pak Ustaz, aku kan tak tahu Pak Ustaz, aku tak kenal Pak Ustaz, nggak percaya kalian sama aku, iya Ustaz tahu sekarang, bagaimana kalau manusia berubah, mana ada manusia yang tak berubah, sifat manusia itu baharu berubah, yang tidak berubah itu hubungan kita, besti, kita hanya bisa menilai zohir orang, tapi dalam hati, selama ini, selama kenal, rata-rata orang ini udah 40 tahun ke atas umurnya, ada yang jelita, jelang 50 tahun, ada yang udah lewat 50, selama ini dikenal baik, secara tiga, akidahnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, kita hanya menengok zohirnya, batirnya mana kita tahu, tapi kalau kita tak memilih, penjahat memilih, perampok memilih, pelakor memilih, pezina memilih, pengisap ganja memilih, jangan salahkan orang jahat naik, karena orang baik, tidak memilih, tidak memilih, yang aku sampaikan ini jelas sama tak jelas? jelas, kok ada orang bilang, somat itu ceramahnya tak jelas, telinga kau peka, somat itu ceramahnya tak jelas, paket kau habis, bagaimana pendapat ustad, tentang kiblat masjid, kiblat masjid kesanalah, apa lagi? yang mana banyaknya majid-majid, sekarang ini, khususnya majid yang lama, dimerengkan sedikit, menyerong ke kanan, kalau diluruskan kembali, apakah solat kita tetap sah, yang menetapkan arah kiblat, tolong bang darwis, yang menetapkan ala kiblat masjid saya, di depan rumah saya, yang menetapkan arah kiblatnya bukan saya, bukan mentang-mentang saya ustad, lalu saya bawa jamaah, jamaah, ayo kita ke masjid, pejamkan mata, ah nampak ke kiblat, ayo udah, ayo kesana, itu ada lembaganya, namanya, LBHR, lembaga, badan, hisap, urutia, saya undang dari kementerian agama, Assalamualaikum Bapak LBHR, ya, bisa datang ke rumah saya, kami mau menetapkan kiblat masjid, kata mereka, oke, I'm coming, mereka pun datang, diukurlah, diukur, dipasang patok, itulah yang saya ikut, kenapa terjadi beberapa masjid ini, Pak Ustadz, katanya, itu gara-gara tsunami Aceh, gara-gara tsunami Aceh, lalu kemudian, bumi ini bergoncang, arah kiblat, bergeser, nanti datang ke Pekanbaru, ada namanya, Masjid An-Nur, Masjid An-Nur di sini, satu lagi, di seberang sana, namanya, Masjid Akramunas, saya ngisi pengajian di Akramunas, saya ngisi di An-Nur, di An-Nur, tetap, ada bergeser, pas di Akramunas, bergeser ke kiri, ini membantah orang, yang mengatakan, kiblat masjid, bergeser gara-gara tsunami, kalau gara-gara tsunami, tsunami bergeser, kenapa Masjid An-Nur, tak bergeser, kenapa Masjid Akramunas, bergeser, masa gara-gara tsunami, ini gesernya sikit, itu tidak, kalau bergeser, satu kota lah bergeser, pas saya tanya, pengurus masjid, ini bergeser, ini gara-gara tsunami, enggak, Pak Usad, salah hukum, makanya, kepada seluruh, pengurus masjid, jangan malu, tapi waktu, mengambil keputusan, jangan ketua, berdua sama sekretaris, malam-malam, datang ke masjid jam 2, diukur orang itu, habis diukur, gesernya, besok pagi datang, mengamuk jamaah, karena merasa dilangkahi, tidak ada komunikasi, tidak ada musah, musawarah, pengurus, ketua sekretaris bendara, sudah, RTRW, sudah, musawarah mereka, dimiringkan masjid, tak selesai, kenapa, rupanya, yang mengangkapkan tanah, tak diendam, ngamuk dia, enak kali kalian, ini musid punya bapakku ini, kata dia, ngamuk, undang semua, RTRW, Satpol PP, Kapolres, Kapolsek, undang semua, ah, bapak polisi, keluarkan pestol, bapak-bapak, nyarah yang baru, ada kalian melawan, 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 biar ku, pecahkan ginjal kalian ya, kata dia, undang ustad, undang ketua MUI, ketua majlis selama Indonesia, menjelaskan tentang pentingnya, arah kiblat, kalau dulu kita pernah salah, jangan malu untuk memperbaiki, kesalahan, aku, walaupun aku ustad, dulu waktu menetapkan masjid, aku salah jamaah, mohon maaf, daripada ku tanggung, berasa kalian semua, maka sekarang, apalah saat, apalah, apa yang mau kita pertahankan, yang mau kita pertahankannya apa, ini tuh mau cari muka, nggak usah cari muka, karena kita sudah punya, mau cari nama, nggak usah cari nama, katanya kita sudah punya, tolong yang belum punya nama, biar aku kasih nama kalian pagi ini, apa yang mau dicari lagi, yang mau dicari ini, Amal So, Soleh, bukan Somat, apa pula Soleh, saya sekarang, umur 47, tahun, 977, sekarang 2024, 47 tahun, berarti saya cuma hidup, kalau, 463, tinggal 16 tahun lagi hidup, apa yang mau dicari 16 tahun, mempertahankan nama baik, rusak, seandainya saya dulu, pernah salah menetapkan, arah kiblat, kalau saya memperbaiki, saya undang Bapak, Kementerian Agama, kita ukur bersama, jangan malu mengakui, kesalahan, mudah-mudahan Allah, mengakuni dosa kita, astagfirullah, rahma'l-bahaya, astagfirullah, nilal-bahaya, raffi ziddi, ilman nafi'ah, wawafiqdi, amalan sali'ah, inna salata, sesungguhnya salat, tanah angil farsa, mencegah dari perbuatan porno, wal mungkar, perbuatan jahat yang tidak porno, tapi ada yang lebih berat lagi, daripada sholat, apa dia, waladzikrullahi akbar, yang paling berat itu adalah, bezikir mangingan, berat, sholat 5 menit, sholat, tapi bezikir mangingan, Allah tak lupa-lupa, itu yang berat, itulah mengapa, orang ramai-ramai, datang kebesilah, pergi ke langkah, menjumpai tuan guru, Syekh Abdullah Afrokan, sekarang mursyid yang ke-13, Syekh Dr. Zikmal Fuad, guru saya dulu di pesantren Darul Arafah, beliau alumni 92 saya tak tamat guru saya itu dulu waktu di pesantren sekarang sudah jadi tuan guru apalah kerja orang itu disana berzikir Allah Allah itu maka tasbih orang itu cepat saya ini orangnya suka penasaran saya kalau bertasbih pelan subhanallah subhanallah itu orang itu itu rupanya zikirnya bukan subhanallah bukan Alhamdulillah bukan Allahu Akbar bukanlah Zikirnya adalah Allah 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 supaya apa kalau dia berdagang di pasar dia tidak curang timbangan karena waktu menimbang itu dia Allah 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 kalau dia pegawai di kantor dia tidak akan bohong dia tidak akan kurang karena dia berzikir Allah 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 menanamkan zikir Allah besuluk sepuluh hari sepuluh malam empat puluh hari empat puluh malam untuk apa menanamkan ismu zat di dalam supaya apa puncaknya adalah wallahu ya'lamu matasna'un supaya sadar bahwa perbuatan kita semuanya dilihat oleh awam lu makanya kalau lu ada suami aku maaken kau bersilap ini sepuluh hari pengapanya bang aku mau bersuluk pergi lah bang karena nanti selepas kau busuluk kau akan berzikir insyaallah kau tak akan dilarikan pelakon setuju bu? wah takut ibu itu dapat ibu yang diperlihatkan Allah SWT nanti kalau ada yang bertanya apa tadi yang disampaikan Ustaz Somat selama satu jam di Masjid Al-Hasanah entah apa-apanya tak ingat aku, yang ku ingat tadi disuruhnya beberapa orang berdiri, itu cuma yang ku ingat yang ku ingat tadi Pak Abdillah Bang Darwish Bang Herudin Bang Rahudman, Bang Iqbal Sawki yang disampaikan Ustaz Abdul Somat tadi adalah ayat inna solatatan ha'anil fahsyai wal mokar waladzikurullahi akbar wallah bi'ala mematas na'ud tapi ayat itu bisa kita wujudkan kita amalkan kalau kita memilih orang baik menentukan nasib bangsa daerah kampung halaman kita ke depan takbir semangat kali Ustaz Nislam karena tadi saya berangkat habis solat subuh langsunglah ke airport langsung terbang selama di pesawat itu tidur saya kenapa? lapar sampai di airport dikasih bang Iqbal lah nasib lemak habis itu tambah lagi lupis ditambah lagi cenil dikasih lagi teh dikasih lagi kopi susu semoga kita semuanya diberikan kebaikan kebaikan medan diberikan bang datun toibatun warabun khafur yang belum ada jodoh dijumpakan jodoh yang baik-baik makin kuat yang ada lili-lilih utang dilepaskan dari utang-piutang mudah-mudahan kita dijadikan diberikan pemimpin yang adil dan amanah DPRD Kota DPRD Provinsi DPR RI DPD Presiden-wakil Presiden semuanya orang-orang baik, adil dan amanah Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatiha A'udhu binillahi binasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton